Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat adi channel dimanapun anda berada mudah-mudahan teman-teman sahabat adi channel tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam kesehatan dalam kondisi sehat walafiat tak kurang satu apapun di video vlog kali ini teman-teman saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara cat kalitra mesin Honda GL make series tahun 89 ini tanpa turun mesin atau tanpa buka kalitra kanan ataupun kalitra kiri ya jadi maksud tujuan saya di video kali ini adalah Bagaimana cara atau Bagaimana hasil akhirnya nanti perbedaannya seperti apa antara ngecat kalitra dengan seperti ini tanpa dibongkar dengan dibuka hasilnya seperti apa pasti nanti ada perbedaannya tentunya jadi memang tujuan saya seperti itu baiklah teman-teman agar teman-teman tidak salah paham dan gagal paham ya jadi simak terus videonya sampai akhir jangan skip tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman sahabat adi channel untuk selalu dukung channel saya dengan cara tekan tombol tombol subscribe like comment dan share teman-teman oke bagaimana untuk langkah-langkahnya di tutorial kali ini langkahnya cukup mudah ya teman-teman satu memang kita harus pertama-tama kita harus buka kick kickstarter harus dilepas yang pertama kedua kita harus buka kenal pot kenal pot kita buka tanpa dibuka akun sebenarnya nggak papa cuma dalam teknik nyemprotnya nanti agak sulitan jadi celah-celah yang bawah nggak bisa nyampe karena ketutupan kenal pot nanti jadi langkah langkahnya seperti itu buka kickstarter kemudian kenal pot dan beberapa baut di kalter kopling ini ya kebetulan saya memang ini arah-arahnya memang males bongkar jadi saya buka yang perlu aja yang bagian atas aja 12345 aja yang bawah memang sengaja nggak saya buka karena konsepnya memang ini ala-ala agar kelihatan bersih aja jadi nggak terlalu detail seperti video sebelumnya saya pernah ngecat kalter nyotek itu dilepas memang hasilnya sangat rapi jadi nanti saya perbedaannya seperti apa terus disimak ditonton videonya nggak akhir oke teman-teman ini sudah saya langkah berikutnya ya langkah berikutnya setelah copot kickstarter dan kenal pot baut kemudian kita menutup perbatasan antara tutup kalter kopling dengan keringkes tengah jadi tujuannya biar nanti kelihatan rapi hasil catnya kecuali memang teman-teman butuh cat atau keringkes tengahnya kita ikutkan cat hitam atau sejenisnya ini ini nggak perlu ditutup kalau cuma tujuannya ngecat keringkes tutup-tutup kalter ini kita tutup aja di bagian keringkes tengahnya nah biar hasilnya agak rapi dan di perbatasannya nanti garis hitam catnya itu kelihatan rapi dan lurus oke langkah selanjutnya setelah ditutup menggunakan isolatif atau kertas dan sejenisnya kita lakukan pengamplasan halus tipis atau bisa kita pakai remover atau peluntur cat dan semacamnya setelah itu dicuci bersih dikira sudah berbebas dari kotoran mohon maaf untuk kali ini memang ini masih ada sedikitnya karena saya ingin tahu perbedaannya dengan hasil dibuka pada jadi saya cuma tanpa di remover kita tidak cuma amplas halus saja pakai amplas ukuran 200 oke setelah itu langsung kita ke pengecetan ya teman-teman oke kita menggunakan cat warna hitam hitam gilap karena ini sisa ya timbang dibuang emang ini jadi saya manfaatkan untuk cat kalter ini agar kelihatan rapi dan bersih aja jadi konsepnya enggak terlalu detail yang penting kelihatan rapi dan bersih oke kita lakukan penyemprotan tipis saja langkah pertama lakukan secara tipis dan rata jadi enggak perlu tebel kita tipis saja lakukan 2 2 lapis sampai 3 lapis sesuai kebutuhan nah ini dia menghasilnya maaf videonya saya skip biar durasinya enggak kepanjangan hasilnya seperti ini memang masih terlihat eh kurang latah karena emang nggak saya remover langsung saya timpah karena konsepnya memang mengusung konsep ala-ala yang penting kelihatan rapi dan bersih jadi enggak terlalu detail kalau memang detail seperti video yang kemarin sebelumnya saya pernah cat kalter GL make nyotek nanti videonya saya selipkan di video belak di video ini ya dibeli di akhir video nanti saya selipkan hasilnya perbedaannya dengan ini ini lumayan lah nggak terlalu apa kelihatan kotor jadi yang penting rapi seperti itu ya ini tinggal finishing terakhir kita clear pakai clear eh metalik atau gilap oke langkah berikutnya langsung kita clear aja tipis juga tipis yang penting rata nah sudah rata tinggal kita biarkan dan kita diamkan sampai kering nanti berikutnya kita ulangi sekali lagi sesuai kebutuhan bisa pakai dua sampai tiga lapis clear oke mungkin gitu aja video dari saya eh eh nantikan video-video berikutnya tentunya masih dalam konsep Honda GL ya oke gitu aja teman-teman video singkat dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata akhirnya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati